Intro Hai guys balik lagi di Seput Nendang Kali ini pada kesempatan kali ini gue udah datengin satu bintang tamu yang lagi viral Yang lagi bermasalah tapi sebelum kita tanya-tanya dengan Halo Halo Marlo Jangan lupa buat followin se... eh gak punya deng Suspend Tapi menarik sekali ya Enggak Untuk kita bincang-bincang ya Kali ini Marlo katanya udah dateng kesini untuk klarifikasi Kayak emang jadwal shooting seru petendang tadi Gue gak dateng kesini buat klarifikasi Tapi sebelum kita ngomong-ngomong yang tadi ini Kita mau briefing Eh briefing Mau bridging dulu loh Boleh dong Kan baru aja WTF With the fast With the fast Ternyata Si perromatik selain lu Itu Ini juga di cancel di Malaysia Bener Kalau lu kan di Indonesia Enggak mungkin penyanyian 1975 Abis ngeliat ya Wah gue secontohin Enggak penyanyian 1975 belum pernah ngerasain Ngerasain apa? Enggak punya Instagram Mungkin sumber uang dia bukan disitu Jadi yaudah Tapi ada orang Yang mungkin sumber uangnya disitu Ada kayak kerjaan-kerjaan terhambat tuh mungkin 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 ya Mungkin ada gitu loh Gue sih gak kebayang Mungkin Nah tapi kalau ngomongin with the fast Lu kan nonton Nonton-nonton gue Tapi selain Louis Capaldi juga cancel Karena penyakit toiletnya Lu kenapa ketawa Lu kenapa ketawa Terus Nanti 75 juga Kecancel di Malaysia Sama Taipei Oh Taipei juga Taipei juga Kecancel Terus Malo juga kecancel Terus Selain itu Apa sih hidup lu Kenapa sih Hidup lu kenapa sih Lu opening yang becus dong Kan jelas-jelas openingnya Bahas Oppenheimer sama Barbie dulu Kenapa lu langsung ke gua Lucu banget Iya tapi maksudnya Lu kan nonton with the fast Tapi tetap masih selalu apa enggak Selalu menyenangkan Selalu menyenangkan with the fast tuh Tapi lame banget katanya ya Hari kedua kebetulan iya banget Cewek-cewek skena sama Cegil itu Banyak ya disitu ya Gue gak ngomong Cegil Gue gak ngomong Cegil Gue yang ngomong Dia pengen juga di cancel kayaknya Enggak Maksudnya cewek-cewek Jaksel Enggak Ada kok ada chatnya Gue juga pengen dong dihujat SJW Ada nih Di Whatsapp Lutai Lah biar kita solid Oh emang keluarga Noya Kayaknya dia problematik deh Liat aja bapaknya Berantem sama Sri Mulyani gitu kan Sekeluarga problematik Jadi bukan salah gue Bukan satu orang Enggak tapi maksudnya selain With the fast tuh kan tetap selalu Biarpun banyak-banyak orang yang ke cancel Eh maksudnya banyak yang gak ikut Gitu penyanyinya Tapi tetap selalu Tetap selalu dan gue Tiga hari Enggak gue Gue yang 3D pass Cuman hari pertama gue gak nonton On The Strokes Hari kedua tuh cuman nonton Sabrina Carpenter Daniel Caesar Daniel Caesar tuh kalo kean ya Malik Innocent Shield Iya dia pake minus one Jadi kayak meh Terus? Terus udah hari ketiga gue gak kuat kan Oh lu gak nonton Shela? Enggak Nah jadi itu sangat hebat ya With the fast tepuk tangan lu Untuk With the fast Sama Shela nya sih Bukan With the fast bisa mencari pengganti Secepat itu Yaitu ada Shalon 7 dan A.C. Verk Maksudnya di H-min 1 Mereka bisa mendatangkan Artis seperti itu menurut gue Sangat-sangat hebat sih Emang 1975 konten Tapi lu sebagai penikmat musik 1975 ya Iya Apa alasan dia problematik? Jadi gini Ini mau bahas Jodh bicaranya ya Ini mau bahas serius gak? Serius 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 Dia kan mulai bermasalah ketika dia yang makan daging mentah Enggak dia emang bermasalah dari awal cuman baru keliatannya sekarang aja Oh emang dari awal bermasalah ya? Iya menurut lu penyanyi dengan Rambut sampingnya di skin mohak tengah itu kayak normal gitu Iya sih Iya kan? Tapi itu kan appearance kan Coba lu tarik ukurnya coba ceritain Tarik ukur tuh apa? Tarik ulul Enggak gue mau lanjut Iya pokoknya lanjut deh Iya Jadi gini ya teman-teman Saya percaya bahwa Seorang seniman Apapun itu artis itu Pasti akan menyuarakan pendapatnya sendiri Betul Entah itu kalian pelukis, pembuat film ataupun musisi Dan musik Menurut saya Itu kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa sih? Kenapa ketawa sih? Kenapa sih? Ya musik menurut lu? Normal Normal Musik tuh menurut gue akan hand in hand dengan politik apalagi yang soal membicarakan tentang apa yang terjadi di dunia Contoh kita ambil di Indonesia kayak Fist atau mungkin Hindia Mereka ngomongin tentang bener politik Tentang kejadian yang beneran terjadi dan itu fine-fine aja gitu loh Nah mungkin yang gue rasa yang di 75 melakukan itu kelewatan aja Kayak ibaratnya lu oke ngerti lu mau menyuarakan pendapat lu Cuman lu yang lu lupa adalah respect terhadap tempatnya aja Betul Tempatnya tidak pas lah ya Iya gitu jadi kayak gue ngerti terus ada yang ngomong makanya dengerin musiknya aja jangan suka sama bandnya Menurut gue tuh gak fair karena musik dan personilnya tuh bakal hand in hand Completely ya Iya jadi kayak lu gak bisa pisahin art and the artist Iya iya Jadi menurut gue emang lu kalau mau cancel orangnya cancel bandnya ya cancel lagunya juga Iya iya Tapi kalau gue gue kayak sebenernya gue dengerin 75 tapi gue masih bodoh sama kayak ya lu emang problematik Tapi kalau lagunya lu enak banget didengar Bener bener kalau gue sih terserah ya nih kalau gue gak akan ngebela Metty dengan kayak gitu sih Maksudnya kayak jadi emang salah nyet Iya iya tau tau Lu di negara yang ber apa namanya ber daulat kepada agama dan segala macem yang kayak kok lu gak ada respect-respectnya Kan kita tuh ibaratnya penumpang gitu loh Iya 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 Visitor kan Iya 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 Kayak betul memang kita yang di hire untuk kesana Kalo gue pribadi gue pasti bakal tetap ada menghargai Walaupun emang gue mau menyuarakan tapi mungkin gak gitu cara menyuarakannya Iya 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 Mungkin tuh kalau mereka melakukan itu kayak di Amerika atau di mana Eropa lainnya Iya 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 mungkin iya tapi kan ini kan negara yang mungkin masih kuat banget dengan budaya etika dan moral kan Jadi menurut gue kurang cocok aja lakukan cuman kalo gue bilang benci gue gak benci ya udah lu ngakuin kesalahan gue juga ngakuin kesalahan Ngomongin etika sama moral nih ya Etika sama moral emor Kita kan di negara Indonesia yang punya etika dan moral juga nih Kok anda kurang paham ya dengan konsep etika dan moral Yang kurang paham saya apa Apa orang lain Oh iya 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 Saya menjalani tugas saya Oh boleh kita langsung bahas ya Bahas bahas apa nih Lagi Ini kan kita lagi bahas quarter life crisis ya Seperti crisis sekarang ini Marlo nih Emang ini quarter life crisis pembahasannya Iya Oh oke Lah the fuck lu Oke oke Tapi kan gak penting ya Lagi penting yang gak lagi booming nih Iya dong biar viewers kita naik kan Viewers naik iklan banyak AdSense Ini kita aja lagi di sponsorin sama Marlo Enggak Iya bener gue yang beli sih tapi enggak Gila kak Coba ya kan di twitter ini banyak banget nih Eee SJW Ya Berantem 2 kubu Kubunya Marlo Dengan kubunya Eee Salah satu artis ini Ya Nah Gue di tim yang artis Ya Karena gue setuju banget Gak gini Ada cowok problematik Emang lo pikir gue tim siapa? Tim artis Hahaha Masa gue di tim gue? Hahaha Tapi boleh gak ceritain Sedikit aja kayak Sedikit aja ya Sedikit aja kenapa sih Karena kan Gue kan gak nonton Karena udah langsung di takedown Terus ada 3 Yang gue Gue baca twitter ini panjang banget loh Ada 3 Eee Konspirasi Yang pertama Marlo nya yang problematik Katanya Ini gue beneran baca nih Yang kedua Ceweknya yang gak punya sopan santun Oke Yang ketiga Emang itu gimmick Eee Si Eee Youtube channel nya Untuk mendapatkan views Nah Oke Coba lu Coba jelasin realnya Dari pihak lu ya Perspektif gue Perspektif lu Gue netral nih Gue juga netral kok Eee Kalau soal gimmick gak sih Itu sama sekali gak ada tujuan ke Pergimmickan ya Karena emang gak ada briefing buat bikin gimmick kayak gitu Iya tapi maksudnya Eee Sorry gue potong mulu Gue bakal potong mulu Karena ini dari sudut pandang orang penonton Gapapa kalo gue lu potong gue gak marah Tapi kan yang itu marah Lanjut Gak maksudnya kan Kalo emang udah kayak Kan ada tim editing Ada orang yang nonton nih kayak Wah ini kayaknya gak bagus deh buat di up Oke Tapi kenapa di up gitu loh Gini Kalo dari pihak Kami ya Kami itu dalam kurung tanda kutip Media 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 Kan gue juga ngomongin sama mereka kan Jadi kayak Dan gue itu sebagai mukanya sebenernya Jadi kayak gue gak ngerti Kenapa di takedown Gue gak ngerti kenapa di upload juga Gue melakukan pekerjaan gue sebagai mukanya Jadi yang kayak Sebagai host ya Iya jadi yang kayak yaudah I did my work I did my share gitu loh My part of share Ya tinggal mereka bebas Kalo gak upload yaudah Upload yaudah Nah cuman Eee Dari Sisi lainnya Dari sisi Narsumbernya itu Mereka yang gak ada yang memberhentikan Ataupun Ngomong kalo ini gak usah di upload Ataupun Ngomongin Apa beberapa yang part di edit gitu Gak ada dari mereka Jadi Kita pikir Gue Maksudnya Gue sempet tanya ke Volix Kenapa masih di up kalo lu udah liat kayak gitu Karena mereka pikir Masih aman-aman aja Oh Karena mereka gak ada komplain apapun Gak ada minta editin apapun Jadi gak ada omongan apapun Oke Jadi kayak normal kelar shooting yaudah kelar yaudah Yaudah kayak Dan kayak menurut produsernya pada saat itu Masih layak-layak aja buat ditonton Masih aman Iya ternyata kan netizen gak melihatnya seperti itu Jadi kayak oh Yaudah Sudi temen-temen nonton lagi Soalnya jadi mulai dibanding-bandingkan Oke Dengan Ada salah satu Dua narasumber waktu itu Yang kelihatannya asik Terus mungkin Si narasumber ini Mau niru kayak Oh ini asik juga Gak sebut nama aja Tiara Maziva kan Hah? Iya kan Tiara Maziva gitu gak dateng juga kan Gak tau Lu kalo mau ngomong jangan setengah-setengah Gak jadi bikin bingung Iya 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 Gak kan kita Fakta ini ngomongin fakta dan apa yang terjadi Soalnya gue gak tau nama yang aku Jadi pokoknya Tiara sama Maziva ya Nah itu Terus kayak Oh mungkin Mumpung masih Umurnya sama Pengen juga dikira kayak Oh ini juga seru nih Ini juga asik gitu Mungkin itu bisa juga Tapi kan gue gak tau apa yang dipikirannya dia ya Jadi kayak Mungkin dia berpikir seperti itu Mungkin banget Yang kayak Oh oke udah kayak gitu Tapi kan Point of view gue Gue ini hari pertama Kenalan loh sama lo Jadi kayak gue belum gitu kenal Dan segala macem Dan Kalau mungkin soal Tiara Maziva Kenapa bisa kayak gitu Sebenernya kalo lo liat Gue pun bingung di Tiara Maziva Oh tetep kayak ngeblank juga Ini ngomongin apa sih Iya ngomongin apa ya Mungkin emang ada age gap Atau mungkin ada Perbedaan bercandanya Tapi Mereka itu Itu enaknya tandeman Jadi kayak ngobrolnya bareng Baru ada guanya Oh baru kayak Oh lu ngerti dari satu pihak Iya gitu loh Nanti kalo lu gak ngerti ini Dia ngejelasin Oh lu ngerti lagi gitu ya Dan juga mereka bercandanya Gak selalu ke arah gue Kadang-kadang mereka bercanda Tentang internal jokes mereka sendiri Dan yaudah gitu loh Ya itu cuma Hehehe Join dong Ini kayak ngomongin Gue di include gak sih disini gitu Ada 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 Tapi yaudah maksudnya fine-fine aja Karena Satu Gak sih emang cuma satu alesannya Apa? Mereka jawab pertanyaan gue aja udah sesimpel itu Ada yang bilang juga ya Di twitter ini beneran Gue bener-bener Membedah twitter Bedah ya bedah twitter Waktu itu satu hari nih Gue sampe bokernya dua jam loh kayak Buset Wah ini seru banget Turun berok tuh Ini seru banget nih Wah ini seru banget gitu Jadi ada lagi Katanya Ada yang mirroring katanya Jadi mirroring 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 apa? Gue di tag Karena lu gak ada IG nya IG lu ke suspend Gue di tag Iya emang Marco ini dari dulu problematik Emang 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 itu gue setuju Gue langsung kayak Anjing juga nih orang Gue gak ada salah apa-apa Gue di tag Marco ini emang problematik dari dulu Jadi siapa suruh Marco yang menyulut Ini ada teknik mirroring Jadi ketika lu kasih feedback jelek ke gua Gue akan merasa jelek juga buat lu Oke Jadi gini misalnya kayak Lu vibenya udah gak enak Ya gue juga kayak ya bodo amat Nah itu proses mirroring Katanya ini gue sampe Katanya, katanya bener Mungkin mungkin Sampai gue baca nih Nah terus ternyata Ada satu lagi di twitter Dia bilang ya siapa suruh hostnya Emang udah problematik Jadi makanya lu yang menyulut dia untuk Dia jadi bad vibe Mungkin mungkin Itu mungkin banget Mungkin secara Gue ngomong secara objektif ya Iya Tanpa ada pembelaan sama sekali Emang mungkin cara bertanya gue Dan cara interview gue tuh gak seperti orang-orang lain gitu Hmm Mungkin yang mereka belum bisa tangkep Jadi kayak kalo gue orang awam Terus gue ngeliat gue interview orang Pasti gue juga marah Iya Kayak ini api sih gitu pasti Tapi kan mungkin setiap interviewer punya caranya sendiri gitu loh Betul Tapi kalo bilang gue Gak profesional pada pekerjaan Iya mungkin Mungkin Kok lu Enggak Karena gue gak mau membela diri gue gitu loh Iya 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 Di momen itu mungkin gak profesional karena Gimana ya cara ngomongnya supaya gue gak menyinggung Orang lain Tadi ngomongin apa soal Soal Oh mirroring Soal profesional ya Dari awal gitu mungkin kan lu yang menyulut Jadi gini sebelumnya gue mau minta maaf anjay Gue minta maaf Kalau Misalkan ada yang ngerasa bahwa gue itu kurang profesional Dan gue setuju juga Jadi Ketika gue nonton ulang tuh gue langsung mikir kayak Oh harusnya tanggapan gue tuh gak kayak gini Harusnya gue tuh bisa gini Ketika gue lagi interview orang Dan ada satu orang yang gak disukain Atau dihujat tiba-tiba dan segala macem Gue juga gak rasa bersalah Maksudnya gue tau Harusnya Kalo gue profesional Gue tuh bisa membuat Narasumbernya Terlihat baik-baik aja di mata publik Mencahakan suasana Iya Kayak gitu Tapi gue gak Waktu itu itu mungkin kesalahan gue Jadi kayak Karena mungkin ya Pada saat itu Gue ngerasa bahwa Oh ini Jawabannya Bukan untuk media Tapi udah mulai ke personal Oh udah Lu kayak merasa terserang juga Jadi iya Jadi kayak gue kok Kok gini ya gitu loh Ada-ada gitunya Mungkin ya jadi kayak Alam bawah sadar gue Atau secara sadar Gue jadi kayak Oh gitu Gitu loh Ada gitunya Tapi emang harusnya tuh gue lebih Dewasa Gue lebih Kalem dan segala macem Jadi saya minta maaf kalo Saya juga terbawa emosi mungkin pada saat itu Tapi emang oh beneran emosi loh Masa sih Lah kan gue nanya Karena kan udah di take down nih Enggak emosi Cuma ada potongan-potongannya doang Cuman ibaratnya Ibaratnya Kalo 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 nyeh 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 gitu kan Iya kan Ini udah boleh Udah boleh keluar belum sih? Apa nya? Udah boleh Lotain Enggak gue kira udahan Enggak gini ya Gimana 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 Enggak gini Menurut gue ya Gini Enggak menurut gue ya Gue kan Ya pernah juga Ada narasumber gitu Nyanyi-penyanyi Nah tapi Maksudnya Kalo misalnya lu udah ngerasa kayak Oh nih orangnya udah mulai Ngaco nih Gitu Dalam arti menjawabnya udah mulai ngasal nih Oke Ya lu jawab pertanyaan aja Misalnya Pertama kali Yang pertama kali lu kayak Pertama kali apa sih yang lu ngomong? Gue udah gak inget Kan di take down videonya Kabupaten 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 Nah harusnya kan kayak Aduh Dia kan bilang kayak kok Eh pokoknya apa dah gitu Terus kayak waduh Kayaknya gue salah ngomong nih Ya udah Back to topiknya aja Gap misalnya gue dibuka jalan buat bercanda seperti itu Kamuaan gue pakai Udah Gua kayak dikasih pass buat bercanda Ini lu boleh bercanda Karena gua udah mulai duluan Gitu loh Oh dia mulai duluan ya? Nanti aja kan Oh iya 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 Engga itu mungkin gue yang mulai duluan juga Tapi gini Kalo dari point of view Kenapa gue berani banget ngomong kayak gitu Dan Gini gue tuh punya bercandaan Dengan temen-temen, gue juga ga rasa Bahwa Indonesia itu Jakarta sentrik banget Jadi semua di luar Jakarta Itu kota besar atau apapun Gue bilangnya kebupaten Contoh, kita tinggal dimana? BSD Kabupaten Orang-orangan kabupaten Padahal gue yang tinggal disitu Karena kita terlalu Jakarta sentrik Apalagi Jaksel abis Jadi gini mungkin level satir yang sampe situ tuh Orang-orang masih kayak, oh lu menghina ini Gitu loh ngerti ga sih? Apalagi gue menyindir warga-warga yang terlalu Jakarta Oh iya kan kita kabupaten gitu misalkan Makanya buat anak kabupaten misalnya kayak gitu loh Iya kayak lu misalnya ngomong kayak tinggal dimana Jaksel padahal Bintano Nah iya kayak gitu loh Lu jangan ngaku-ngaku Jakarta lu Lu tuh masih pinggir gitu kan misalnya Nah mungkin bercandaan itu yang ga nyampe Belum tersampaikan Bukan cuma buat narasumber tapi buat viewersnya juga Jadi yang kayak, uh kok ngomongin kebupaten Kedua Kenapa gue berani banget ngomong kayak gitu Pertama, lu bisa ngambil dua ini sih sebenernya Sudut pandang Bukan dua sudut pandang, dua Apa sih namanya jawaban Dua respon Pertama lu bisa sakit hati karena lu dibilang anak kabupaten Ya kayak lu Ambil itu personal yang kayak anjing lu ngomongin gue anak kabupaten Oh gitu Jadi kayak cuman Jakarta yang boleh Bisa, boleh juga Tapi bisa juga lu ngambil Gue anak kabupaten dan gue berhasil di Jakarta Orang-orang Jakarta yang di Jakarta belum tentu berhasil Dan bangga harusnya Dan bangga harus jadi positif Maksudnya kayak Lu kalo liat di chatnya juga Banyak banget yang kayak Gue anak kabupaten dan gue juga Kalo ngomong sama temen-temen gue Ya gue bangga anak kabupaten Toh gue pertama Misalnya dia punya achievement apa dan segala macem Yang kayak dibandingkan orang Jakarta tinggal di Jakarta Lebih hebat Iya Kenapa lu malu? Gue masih ga ngerti Mungkin itu gue ya, gue ga ngerti Iya Contoh kayak kita Kalo ditanya ayah ibu tinggal dimana? Gue bilang di kampung Diketawain Iya Lu emang tinggal di kampung? Di Langgong Sari gitu kan? Di Purwokerto gitu Terus gue yang kayak Gak ada yang Emang kenapa ketawa gitu ya? Iya kenapa Beneran tinggal di kampung? Emang kenapa gitu loh Dikanya bercanda kali ya? Mungkin Makanya nah itu Beda pemahaman Itu yang kalo kayak Gue ngomong ke temen-temen gue Ayah ibu lu dimana loh? Lagi masih di kampung Yang kayak bacil paling gitu Gak ada yang ketawa Oh yaudah lagi masih di kampung Karena emang tau Karena emang tau gitu loh Makanya itu menurut gue jadi kayak Punya dua respons aja Kepada semua hal Nah kebetulan Yang kemarin mungkin responsnya Yang ngambil ke hati Atau gimana gue gak ngerti juga Gue belum nanya Gue belum nanya langsung Belum ngobrol lagi Udah udah By the way ini udah clear Udah clear Gue udah minta maaf Ke whatsapp gue pribadi Berlut lagi sesuatu Iya jadi kayak udah sabar Iya sabar dulu Ntar kita bakal ngobrol kok Oke Gue juga yakin kita bakal ngomong lagi Jadi yaudah Terus tadi soal apa? Oh bercandaan kabupaten ya Makanya kalo gue dari personally dari gue Gue gak ada masalah apapun Dengan orang kabupaten Lu mau tinggal di pelosok mana pun Sama lu orang Indonesia Orang Indonesia aja udah Iya Dan lu gak ada masalah sebenernya Iya gak ada lah kenapa Cuma mungkin bercandaannya gak cocok Gitu gitu loh Dan itu banyak banget orang yang bilang Emang bercandaannya gak cocok Dan gue setuju banget Bercandaannya gak cocok Iya 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 Beda Beda Tempat tongkongan lah ya Iya itu Itu iya banget lagi Maksudnya kayak mungkin yang dibesarkan Di daerah Jakarta centric Lu jangan bahas Jakarta centric mulu anjing Eh Anjing lu jaksa live Lu pernah ke swill house gak? Enggak Maksudnya Contohnya kayak Maksudnya gini Gue tinggal di Tangerang Cuma sangat Mudah akses untuk ke Jakarta Iya Dan kita mainnya di Jakarta Besarnya juga jalan-jalan di Jakarta Di mall dan segala macem Mungkin berbeda dengan orang-orang yang gak di Jakarta Nah itu yang belum mungkin Waktu itu belum gue pahami Iya Bahwa oh bercandaan gini tuh Menyakitkan hati gitu loh Iya Yang kayak Oh gue gak boleh ya ngomong certain words gitu misalkan Emang kenapa sama gue lu Iya misalkan kayak gitu Nah maksudnya gue itu kan opini Lu boleh terima boleh Enggak Sama kayak misalkan Orang Jawa ada ngomong ke gue Gak usah ngomong bahasa Jawa gak cocok Nah itu kan Ya udah Kenapa gue kayak Oh Aku anak emang cowok loh Kan gak gitu ya Iya 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 Maksudnya lu tinggal bisa diterima dengan baik Atau dengan buruk Udah Cuman kayak gitu menurut gue sih ya pada waktu itu Jadi kayak Nah ketika Saya mendapatkan feedback Kok negatif mulu ya gitu loh Jadi mungkin gue nya jadi yang kayak Ya udah kalo emang mau feedback negatif Sekalian aja gue lempar semua yang negatif gitu loh Mungkin dari gue nya ya Iya Karena gue waktu itu gue gak inget Pertanyaannya banyak yang Sorry Banyak yang mungkin ke arah negatif juga dari gue nya Mungkin terbawa suasana itu mungkin gitu loh Tapi gue juga ngerti Ini gue gak mau bela lu Gak usah di bela kak Emang gak mau Oh Kan gue bilang gue gak bela lu kan gue bilang Thank you Tapi gue ngerti Pernah kan gue juga cerita dari narasumber Nah gue juga agak kesel ketika gue nanya Tidak ada jawaban yang pas Itu Nah maksudnya Untuk 1 kali 2 kali Hahaha hi hi oke lah dia bercanda Misalnya narasumber gue bercanda Tapi lama-lama kalo misalnya Semua pertanyaan yang gue tanya Untuk ditonton orang-orang tidak ada yang dijawab Ya agak kesel juga sih Tapi lu gue saluti acungan jempol Karena tidak emosi ya Thank you Gue akuin Gue kalo dibilang ya Kalo diputar balik If I put my shoes on your Myself on your shoes Nah gitu kan Gimana tadi Myself on my shoes kan Enggak ngapain lu di sepat lu sendiri Sepatu gue Ya pokoknya pake singles nya gitu Iya Gue mungkin gak kuat loh Lu kayak gak bisa gak kayak Eh bisa gak sih udahan aja Karena gak kepikiran waktu itu Udah banget lagi Maksudnya kayak Kayaknya gak cocok deh Maksudnya kayaknya gak pas deh kita Ngobrol gitu Ada sih pikiran kayak gitu Cuman kan satu sisi Ini bukan nama gue doang kan Lu profesional Iya ada tanggung jawab yang gue punya gitu Yaitu shooting Oke Jadi host gitu Satu tanggung jawab kepada Voliq Satu tanggung jawab kepada Marga Noya Jadi yang kayak berat banget Kalo nama gue Siapnya gitu gak ada Noya nya Mungkin gue udah cari masalah aja Karena ketika gue melakukan sesuatu hal Baik maupun buruk Semuanya itu balik lagi ke ayah Iya sih ya Oh iya jelas Sukses bapaknya Andi Noya Oh iya jelas Blunder Bapaknya Andi Noya Tapi gue liat selalu ya Jadi kayak Anak ketiga dari Andi F Noya Itu selalu setiap artikel Itu kayak Knowing banget dah Jadi kayak makanya itu mungkin yang gue mikirin Yang kayak aduh Ayah ibu hidupnya udah tenang Jangan gue bikin Iya Ribet deh kayaknya Iya bener sih Jadi yang kayak yaudahlah mungkin Lebih Nah itu Respon Lu mau ambil yang negatif atau mau ambil yang positif Positifnya adalah gue mengelarin aja Supaya cepet Yang penting kelar gitu Iya 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 Mungkin negatifnya secara bertanya jadi Kemana-mana aja Tapi cukup menyebalkan juga sih lu Engga gue emang selalu menyebalkan di semua episode viniar Kak Iya Dan maksudnya Udah berapa puluh Mungkin ada ratus kali Gue gak tau ya Gue gak ngitung juga Let's say berapa puluh deh Berapa puluh episode viniar Yang gue gak pernah ganti Iya ganti Apa diri gue sendiri Iya Tapi baru di cancel sekarang Jadi kalo lu bilang hostnya gak profesional Kenapa gak dari episode 3-4 di cancel ya Nah Lu kalo liat semua episode sama kok Ada lagi di twitter Di twitter Di twitter Di twitter Selalu ngomong Ya Eh ini terus aja udah Ini terus Nanti dulu Nanti dulu Di twitter ada yang ngomong Kalo misalnya hostnya udah cari tau tentang narasumber Kenapa narasumbernya gak cari tau tentang hostnya Bercandaannya Oh Gaya pembawaannya Gitu Terus gue bilang juga kayak Ini masuk akal Karena setiap gue misalnya Gue selalu ditanya kayak Eh diajak jadi pembicara Siapa yang bakal jadi hostnya Gue selalu kepoin Atau gak kayak gimana gaya YouTube nya kayak gimana Gue selalu liatin Oh kayak gini yaudah boleh Oke Gitu Tapi mungkin Lu dan dia juga salah Lu mungkin kurang cari tau tentang Oh gaya dia kayak gimana Oh dia baperan apa engga Oh dia bisa diajak becanda apa engga Di saat setulisisi Si case nya juga gak Gak kepoin lu tentang Gaya lu untuk nanya-nanya kayak gimana Hmm Mungkin Itu mungkin juga Possibility juga Tapi menurut gue gak harus juga narasumber buat Cari tau hostnya siapa Iya sih lu kan gak penting Apalagi lu kan Jadi kayak menurut gue Kalo Nah ini Ini yang jadi masalah gue by the way Bang Anjing lupain Sorry sorry Cuma sakit lu Kaget ya Kaget ya Lagi ngomong ada sakit hatinya Lu anjing Apalagi lu Lutain lu semua Ini salahnya gue Gue itu mungkin dibilang manusia dengan Seribu satu comeback Oke Jadi Apapun yang lu lontarkan Gue bakal bisa balikin Ibaratnya gitu loh Iya Nah itu yang terjadi kepada episode itu Oh Mungkin dia terbiasa dengan ngomong Lempar apapun Orang temen Gak ada feedback Iya gitu loh Gue nonton yang di USS Fit sama Akbari tuh Iya Dia lempar-lemparnya nyebelin juga Tapi Akbari nya diem-diem aja Iya si Akbari nya kan emang kalem gayanya Engga sih lebih ke Siapa sih Ini siapa sih orang Kenapa nimbrung-nimbrung di twitter gitu loh Yang kayak Itu temen gue begitu Oh Terus besoknya di takedown videonya Kata gue mau diem Eh Akbari diem lu Tapi gue ngeti Tapi gue ngeti Itu loh Maksudnya gue liat Gue masih juga mau cari tau tentang apa Terus gue yang kayak Loh Kok lu bisa diomongin kayak gini Tapi lu diem doang Nah ketika mungkin posisi gue Gue mau jawab dong Lu kan lagi ngobrol sama gue ya Gue bakal bales apa yang lu omongin Iya Nah mungkin Nara sumbernya Mungkin Nara sumbernya gak siap dengan Comeback nya itu loh Yang kayak udah terbiasa gak ada yang Iya Lawan Itunya Anjing kok lu tenggil gitu loh Ibaratnya misalnya Gue jawab Terus dia ngerasa Kok lu tenggil sih lu kan host gitu loh Terus lu panasin lagi Eh dia panasin lagi Lu nya juga panasin lagi Gue sih gak Gue gak panas sama sekali sih Maksudnya disitu mungkin Gue gini Ini gue cuman punya satu goal Ketika gue lagi interview orang Yaitu Apa yang gue tanya Terjawab udah itu doang goal gue Iya Gue gak maunya reviews Gue gak butuh yang kayak Kita jadi ketemenan Atau apapun gue gak peduli Iya Ketika gue lagi profesional Gue Cuman satu goal nya adalah Agar lu menjawab Pertanyaan yang gue lempar Karena lu kan host disitu Iya itu kewajiban gue Itu kayak ibarat ada SOP Itu SOP gue ingat Tapi Mengesampingkan semuanya Mengesampingkan semuanya Ada gak sih sebenernya pertanyaan Pertanyaan Buat yang lu lontarkan buat dia Harusnya Apa lu kayak Lo tanya aja bebas Engga engga Ada guideline nya Oh ada guideline nya Jadi intinya adalah Dia itu mau promosi album Oke Kita sebagai media partner Nah Kita ngebantu dong Harusnya Iya sebagai media Kita ngebantu Dan maksudnya Gini Itu simbiosis mutualisme Folix butuh narsumber Narsumbernya butuh promosi Betul Simbiosis mutual pokoknya Nah gue cukup bingung Ketika yang kayak Ceritain dong tentang ini Engga ah Hah Maksudnya kayak Soalnya di otak lu kan Bakal cerita Dan gue bakal tanggepin Apa ceritanya Biar orang-orang juga kayak Oh lumayan nih ada promo Iya gitu loh Dan orang-orang tau Cerita dibaliknya Misalnya Gue host Lu Ernesto 96 Iya 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 Ernesto 96 Apa? Apa? Sorry Cario nelfon terus Apaan sih? Apa Kak? Apa? Gue lagi syuting Seruput nendang Seruput nendang enggak deh nyinyi 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 dah oke oke dah enggak nih karyo barusan nelfon pas banget lo ini temen-temen gue pada heboh di kantor pada nanyain kenapa oh ini iya wah gila nih intermezzo dikit bang gue jadi buron bang buron semua media bang ema lo iya di interview sana sini siapa yang interview sekarang matlo semua media gue tolong kecuali bis media itu kewajiban juga sih itu kewajiban juga ya bayangin bang denny sumar gue dedyko bushel insert apalah trans setuju apalah gak dong ngapain dahsyat terus yang nganya dia ya misalnya nih kita ulang lagi gue ya hos lu lu Ernesto 96 enggak mah lo ini ceritain dong lagu terbaru 96 nya enggak nggak mau ya udah abis ini ada album baru ibarat lo kayak gitu aduh 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 sorry sorry oke jawaban yang baik dan benar kan harusnya tapi maksudnya ada disatu dari sisi harusnya lu kan juga sebagai host lu punya kewajiban juga buat kayak wah nih udah ngerasa dia mulai nggak menjawab dengan baik terus juga kenapa nggak lu omongin sama ya media partner lu kayak kayaknya yang ini nggak usah deh ngomongin nggak? enggak lah kenapa? gue nanya waktu abis kelar syuting ini syuting tadi ada intinya nggak yang bisa diambil ada kok ya udah yang penting memastikan ya enggak cuma itu setiap syuting setiap kelar syuting gue pasti nanya ini tadi gimana syutingnya ada yang bisa di apa diambil nggak dari syutingan ini ada yang apa nggak ada yang kurang nggak dan segala macem pasti gue selalu oke setiap syuting tuh abis gitu kelar depan anak-anak produksi pada ngobrol terus ah geser gue geser lu geser karena gue usah lagi nyanyi nyanyi gitu tapi tapi di twitter ada meme meme oke oh iya ada meme kesya level kak satu menit nyanyi nyanyi itu mau gue laugh terus ada lagi gue lupa Marlo Ernesto anak babi satu menit anak babi enak babi enak babi itu gue juga minta maaf ya itu gue juga minta maaf itu lucu banget maksudnya kayak itu lucu banget gue nggak menyerang keluarganya sama sekali dengan ngomong kayak gitu itu cuma kayak becandaan yang harusnya becanda tongkongan iya harusnya nggak keluar disitu jadi gue minta maaf kepada orang tuanya geser Leveronka minta maaf saya saya mungkin salah disitu tapi anak-anak anda juga keren saya salut bahwa berhasil di Indonesia gak nih adit diri saya ah? ini adit diri saya baru diangkat sama Kick Andy gak nih ada satu hal yang gue pengen ngomongin lucu banget tapi dan ini gue nggak takut buat ngomong kepada publik bahwa menurut gue Indonesian Idol itu butuh latihan PR semuanya ya semuanya karena gini dan gue masa oh nggak tau ya gue nanya masa gitu kan itu dari perspektif lu mungkin oh iya iya emang pernah ketemu? belum pernah interview? belum yaudah nah jadi kenapa? gak apa gak apa gak apa tapi menurut gue gini bukan cuman Indonesian Idol apapun itu talent pencarian bakat menurut gue sekali selain diajarin IUEO kayaknya itu butuh banget bagaimana lu menangani publik iya 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 apalagi kalau under pressure kan bisa jadi iya itu dapat ibarat gini deh lu anak dari antah berantah tiba-tiba terkenalnya buset naujubilah itu mental orang gak ada yang siap bro kaget ya pak udah pasti kalau kita kan anak kikendi bener dari dari lahir enggak gak maksudnya jadi kayak gue bukan bilang itu star syndrome ya cuman takutnya mereka dan mereka masih muda aja mereka gak tau netizen itu bisa apa dan segala macem jadi menurut gue yang kayak dilatih aja emang sesusah apa sih nyambi lah ya iya sambil nyanyi sambil latihan ngobrol itu menurut gue harus ada sih jadi supaya gak dilihat kayak gitu loh maksud gue kan kalau mereka bad publicity yang kena kan juga si ini juga kan si pencarian timnya juga pencari bakat itu kan iya tapi kata lu di WA bad publicity is still a publicity is still a publicity nggak good bad publicity is still a publicity iya bener tapi bad yang lu bilang ini ya skandal sama dengan booming ya gue pukul lu gue gak pernah ngomong gitu anjing ini orang asal banget anjing gak ada nih yang pernah ngomong gitu gila lu bilang kak ya kak skandal sama dengan booming gak ada anjing adanya lu yang bilang gue juga penda sekali sekali itu lu aduh lucu iya itu dari gue sih cuman ini terlepas soal masalah itu sih tapi banyak banget yang kayak kritik gue juga dan gue berterima kasih atas itu mungkin karena tanpa adanya kritik itu gue gak sadar iya iya gitu loh cuman kalau yang banyak juga yang nge-hate-nge-hate aja tapi gak kasih isinya nah itu yang otaknya sepi diem dulu biarin yang kritik beneran ngomong sama gue gitu loh jangan yang kayak ya lagian hostnya sih kontrol ya bener bener kan punya bukan maksudnya dia ngatain pribadi gue itu kan kayak cetek banget terlalu dangkal lu pikir gue sakit hati gitu loh iya otak ini hostnya masa uyakuya gitu iya sulap sulap eh eh tidur dia gak apa-apa tidur asal jawab nah kalau kalau yang misalkan apa namanya yang kritik itu dia beneran yang kayak memberi tau mungkin kesalahan dan dia gak yang kayak nuduh iya 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 saya rasa saya pikir masih pake yang sopan gitu dan gue berterima kasih banget iya 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 cuman ada juga yang ngomong kayak saya sih pengen objektif ya nilainya ya terus kayak bikin thread gitu kan kayak ada 18 tweet gitu iya 17 nya ngehina gue aja tapi saya objektif iya 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 saya gak dikubu siapapun tapi Marlo menurut saya iya 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 dan lanjut lagi terus sampe bawah kayak saya doang hahaha gitu loh ada juga jadi yaudahlah tapi gue suka sih yang yang ngehina lu gue kayak iya 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 bener gue kayak nganggung-nganggung iya 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 lagi aduh eh kayak Marlo & Nesto ini emang dari awalnya udah problematic jadi gak pantas untuk jadi host gue kayak iya lagi emang cocoknya jadi apa ya? penyanyilah iya 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 tapi gue mau kok jawab tentang album gue oh iya iya kalo udah punya albumnya iya makanya kalo udah punya nanti hahaha nanti gue kalo suatu saat gue rilis album gue jawabnya gitu iya 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 jangan loh jangan dong nah tapi 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 ya annoying ya jujur sih kalo yang itu annoying enggak itu tuh ketika ini gue ya ini kan itu di zoom ya di zoom ke dia ya lu udah gini ya enggak 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 itu tapi lu angle managementnya bagus dah lo parah kan lu bisa mengontrol tapi kan luar ke luar tempat syuting meledak oh jadi kayak samsak mana samsak enggak uset gue banting hp tonjok kacamobil ada helm orang gue tonjok helmnya palanya masih di dalem hahaha enggak ada gitu ada ada orang lewat mas ini mas apa tar gitu ada tonjok kacamobil ambil laptop ambil 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 enggak 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 itu itu masih bisa terkontrol lah maksudnya ya udah sebel sih sebel banget ya maksudnya lebih ke kecewa karena kok enggak ada isinya gitu ya iya gue cuman pengen dijawab aja sih maksudnya becanda lu akan gue tanggepin kok tapi kalo kayak abis becanda diem kayak seri mulat kah tapi ada dua tipe becanda yang selalu ada yang gue suka ada yang gue enggak suka yang satu itu tipe yang gue suka becandanya yang lu ngerti gue ngerti kita ketawa ada yang becandanya gue ngehina lu buat orang-orang ketawa nah gue enggak suka yang kedua gitu tapi kalo ngehina lu gue suka ya orang-orang ketawa enggak apa-apa karena lu adek gua dan lu tahu itu becandaan doang konteksnya iya iya tapi buat orang-orang yang baru kenal enggak kenal lu tiba-tiba becandain lu ya mungkin ada orang-orang yang ketawa ada orangnya yang kayak apaan sih kok enggak banget nah itu mungkin yang dilihat sama orang-orang sekarang ini ada yang bilang kayak ya Marlo emang kayak gitu omongannya ada yang bilang kayak ah becandanya enggak asik nih si Marlo Ernesto gitu jadi menurut gue ya opini kalian ya opini aja iya bener tinggal pilih dan enggak salah juga emang becandan gue enggak buat seluruh masyarakat betul jadi kalo menengah kebawah jangan nonton terus kan yang menengah kebawah juga enggak punya HP bagus bang ah kita di cancel lagi kan anjing ini emang ah ah orang enggak gue ngomongin mana kebawah atas dasar IQ oh iya iya jadi yang kayak kalo gak nyampe udah keluar filmnya kan IQ itu itu ini nih Folly Folly tapi tau gak kenapa lu tiba-tiba akunnya disuspend gak tau banyak yang nge-report kah atau karena mungkin kayak gak ada cuman si instagram cuman bilang ada info nya kan unusual activity sama breaking the apa law gitu violate the law apa? instagram law gak tau jadi gini apa lu kaget gak sih gua tuh gak enggak sama sekali waktu itu terjadi jadi yang kayak lu lagi gak buka iya kayak udah berapa jam setelanya tuh gue baru buka HP kan gua bingung bang instagram gua yang komen sampe berapa ribu gitu kan kayak seribu ada dua ribu gitu ya oh iya terus udah kan gua liat story gua lu tau gak sih gua bisa nge-repost meme Zoro terus meme yang oh yang Zoronya kemana ya gitu ya bukan bukan Zoro ngobong sama Luffy tapi gini pemikiran gua ya lu bisa menang soal ini buah buah tapi kalo gua gua masih bisa menang soal haki Zoro ngomong sama Luffy kayak gitu lucu banget kan kak Zoro yang ngomong kan gua repose abis itu gak lama gua cek lu aneh banget tuh lu iya soal pemikiran gua bisa menang soal haki hakinya Zoro kan conqueror juga kan iya nah terus gua buka nih si instagram gua kok rame instagram gua terus gua liat yang views biasa tuh viewers instagram gua tuh cuma 30 ribu 50 ribu gitu mentok-mentok 50 lah ya ini 360 ribu bang pemikiran gua gitu semuanya nonton Zoro hahaha semuanya nonton Zoro soalnya tau gak sih itu semuanya kira lu bakal kalifikasi atau bakal ngomong mungkin ya mungkin haki hahaha jadi dia buka dia semua buka instagram gua anjing one piece lagi hahaha one piece hahaha aduh minggu banget lu lu tapi lucu tuh Zoro tapi lucu sih nah tapi lu pernah kayak panik gak sih lu pas IG lu ilang kayak anjing di hack kali ya gitu gak sih oh gak ya gak sih lu kayak yaudah oh ini pasti gagah bumi iya udah itu doang pikiran gua juga dan yaudah juga ya mau apa sih semua orang punya pilihan untuk menjawab dan yang bakal jadi jurinya kan udah pasti netizen jadi gua gak takut salah ya banyak yang nge-head lu juga banyak tapi kalo kita hitung dalam 100% 60-40 lah 60 lu 40 dia kok gua lebih banyak hahaha nah ini lu cowok soalnya gua mau jelasin satu lagi apa menurut gua hmm kesya Allah perbuka gak seharusnya dihujat sebegitu hebatnya sih sama netizen tapi iya ya ah halnya lu aja lu diem dulu lu diem dulu ya ini spotlight bukan di lu ya spotlightnya di gua jadi diem dulu gue lempas juga ibaratnya lu hostnya nah gua tuh naras sumber dan gua mau ngomong iya silahkan host tuh diem kalo Darfi menurut silahkan jangan motong tadi cancel kayak gua hahaha kalo ada yang ngomong iya dimana lu juga motong mulu gitu oke oke ada juga yang ngomong menurut gua seharusnya gak di cancel sebegitu hebatnya hmm karena yang kalian lihat adalah dari sebuah potongan hmm oh iya dipotong-potong kan karena udah di take down videonya mungkin ada yang nonton juga fullnya tapi yang viral itu cuma potongan dimana dia lagi menyebalkan hmm tapi kan lu gak tau satu episode fullnya kan hmm disitu mungkin gua juga menyebalkan gitu loh hmm jadi kalo menurut gua dia langsung dapet kena hate sebanyak itu menurut gua gak fair karena lu gak tau full storynya kayak ibarat nih oke gua ngomong soal apa ya contohnya gua gua menghujat satu sebuah organisasi gitu yang lex lah oke misalnya gua ngehina yang lex misalnya di cut nih yang lex itu sebenernya orangnya tai jangan di cut jangan di cut gak contoh gitu itu masuk ke twitter itu yang booming iya iya padahal nanti kok fullnya ternyata kakak gua lagi bilang yang lex yang lex bilang kayak tai contoh kayak gitu oh iya 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 tapi kan orang gak tau oh jadi bisa aja gua bilang gini mainan potongan contoh gua bilang gini kecua coba gini deh nyini 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 dipotong masuk oh di fullnya gua gak nyuruh dia gitu sih dia gitu sendiri tapi contoh itu bisa aja terjadi kan musik lah itu bisa aja terjadi jadi menurut gua gua ngomong kok nih ga lu ntar bisa liat catnya sama Trived gak gak boleh ternyata dalangnya kesia menyebalkan mano semua ya besia lu gini gini konspirasi anjing Eh, kayaknya MAMBU apa sih kata? Mambu! Capture, naik. Capture, naik. Capture, naik. Gampang, gampang. Gampangnya terkenal. Gua tuh ngomong ke Treyfet bahwa kayak gini. Treyfet, menurut gua upload fullnya aja deh. Oke. Karena supaya orang ngeliat juga gua tuh kayak gimana. Jadi nggak satu pihak doang yang diserang, biar imbang. Gua bilang gitu. Biar imbang lah, biar pasti ada yang nggak suka juga sama gua kok. Biar netizen yang memihak dan memilih. Dan netizen tuh pasti, apalagi kalo udah haters ya, nyari celahnya tuh pasti ada banget. Iya lagi. Ada banget. Hater smart lu banyak banget. Gua bisa ngomong gini doang, liat, dia mengelahkan nafas berarti bahwa dia udah nggak tertarik gitu-gitu loh. Oh iya, iya. Bisa banget gitu loh. Jadi kayak, dan gua nggak apa-apa setidaknya Cash Elevronka nggak segitunya dihujat. Iya sih. Jadi kayaknya mau bagi nggak sih ini hate-nya gitu loh. Jangan lu, pertama dia anak masih muda kan, 20 tahun. Udah dapet hate sebegitu hebatnya dan berkali-kali. Jadi menurut lu yang salah gua apa dia kalo ada yang berkali-kali dihujat? Enggak, 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 enggak. Bercanda, bercanda, bercanda. Tuh, bercanda kayak gitu, nggak bisa diterima semua orang. Iya, iya. Kayak gitu, kayak gitu. Gue nggak ikutan. Maksudnya dari gua. Gue nggak ikutan. Menurut gua, orang tuh terlalu berasumsi dan mengambil apa aja yang mereka lihat di internet. Pak cuman sepotong dia ngomong apa, blunder tuh hebat banget. Terus juga ada yang orang sotoy kayak, gue udah nonton tuh 54 menitnya full. Terus langsung yang bisa gue spekulasiin ternyata mah lu ya gini-gini. Itu tuh kayak, ya kalo misalnya lu udah full ya kasih tau ke kita juga. Maksudnya biar kita juga, enggak maksudnya biar kita juga ada pandangan. Jangan kayak, lu kan itu pandangan lu doang, opini lu. Tuh, udah ada quarry uploader-reuploader gitu kayaknya. Iya, tapi potongan-potongan doang. Enggak, ada yang full. Oh, serius? Di Youtube udah ada yang full. Ada yang fullnya cuma audio. Nah, itu lebih parah lagi daripada potongan. Kalian nggak ngerti ya, mimik mukanya. Wah gila, audio doang itu gue kena sih. Iya sih, iya sih. Kalo dari audio iya, gue tai sih. Iya, iya. Tapi kalo lu liat dari pembawaan itu baru keliatan semua, makanya itu gila banget. Itu bisa dimainkan sebegitu hebatnya. Jadi, jangan terlalu percaya apa yang terjadi di internet. Tapi ini bukan campaign sama sekali. Ini emosi real ya. Gue abis itu langsung ke psikiater, anjing. Kena mental. Dok, obat paling kuat. Obat kuda. Jadi gitu ya. Tapi lu nggak ada no beef kan sama dia? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang gue udah nggak dendam, gue nggak marah. Sekarang? Iya waktu itu gue kesel banget. Oh, waktu itu beneran kesel? Parah gue kesel banget. Karena emang nggak ada jawaban yang bener ya? Gue kesel juga bukan karena dia bercanda. Karena dia nggak jawab aja. Maksudnya kalau bercanda nggak apa-apa? Bercanda nggak apa-apa selama jawab. Oke, oke. Nah itu waktu itu gue marah karena dia nggak jawab. Yang kayak sampe waktu naik, orang-orang tuh mempermasalahinnya dinaikin kaki atau apa. Gue kayak, ha? Sebenernya nggak masalah. Gue udah nggak peduli lagi soal itu gitu loh. Tinggal jawabannya doang ya? Tinggal jawabannya doang. Karena bingung buat gue yang kayak, Lu udah gue main nanya kak kayak gini. Kalau nggak ada yang mau dijawab, ngapain dateng ke Follix? Disuruh manajer aku. Sakit hati nggak lu? Iya, iya. Gue juga bisa ngomong, ya gue nge-host ini juga demi bayaran doang. Iya, iya. Kayak gitu loh ibaratnya. Iya maksudnya yang kayak... Ini baca, ada yang mau dioba? Bisa aja kayak gitu. Iya bisa. Dibayar juga gue. Tapi kan maksudnya... Ya sama-sama profesional lah harusnya. Iya itu yang gue harapkan. Cuman mungkin yang kayak gue juga mungkin disitu nggak profesional. Iya. Jadi... Keliatan sih. Diam loh. Gue sama sekali nggak membenci. Ini ya, yang lucunya ketika gue... Udah itu udah jadi sebuah omongan publik. Kebencian kepada case-nya menurun. Jadi kepada orang-orang yang ikut campur tapi nggak nyambung. Iya yang capek-capek kayak si paling tau. Itu gue lebih nggak suka dibanding kayak... Jadi emosinya tuh udah kayak tersalurkan gitu loh yang kayak... Iya lagi. Dan apalagi yang gue bilang iya case-nya menurun mungkin disitu salah. Mungkin juga gue disitu salah. Jadi yang kayak... Ya udah sama-sama salah. Iya kan juga udah sama-sama minta maaf. Biarpun lo belum. Tapi dia udah minta maaf dan lo akan kan? Akan, akan. Akan memaafkan. Nggak akan minta maaf. Gue nggak tau gue salah apa. Emang itu lo mati. Emang itu itu bercanda lagi. Gue jadi takut deh yang lempar-lepar bercandaan kayak gitu. Kayaknya lo harus main aman dulu deh lo untuk sementara waktu. Tapi susah juga ya. Iya maksudnya gimana mbak. Ya emang bercandanya kayak gitu. Nggak jadi gini ada orang yang... Bercandaannya tuh jelas gitu yang kayak langsung... Bercandanya mau A ya A gitu. Sementara bercandaan gue tuh banyak banget yang satir yang kayak... Iya iya. Nih kira-kira dia bener apa boong ya? Gitu loh. Beneran semua kan Pak Dal? Masa sih. Contoh kayak gitu tuh sesimpel itu tuh. Lu nggak ada yang tau gue yang mana gitu loh. Nah. Lagi yang ini lah. Apanya? Ya gue kira yang ini. Gue udah di... Nih. Kalo yang baik-baik ya. Gue dibully-bully loh. Dibaik-baik. Hah? Kalo... Nih gue kan santai baik-baik aja. Tiba-tiba gue dibully. Bullinya kenapa? Iya kayak Marco nih emang problematik nih brengsek nih cowok nih. Gue kayak... Hah? Terus kayak... Tiba-tiba kalo misalnya... Nggak ada apa-apa. Iya kayak... Ih Bang Marco apa kabar? Sehat-sehat ya? Padahal lu. Hah? Gua? Iya. Semuanya gua ya emangnya? Gua di Twitter. Gitu. Maksudnya kalo ada masalah... Orang-orang nyerang gua. Gak ada masalah... Orang-orang mujanya lu. Padahal buat gua. Gua kayak... Anjing gua kalo malah ada masalah selalu gua yang di tag. Iya emang. Soalnya kayak... Mako nih emang problemat. Itu yang Bamba itu yang di Twitter. Iya iya iya. Gua gak ada apa-apa. Gua lagi. Lu bilang ini ade saya mbak. Oh ade nya ya. Iya. Ade saya emang bermasalah gua bilang gitu. Iya engga ade saya emang berbeda anjing lu bilang. Oh iya emang beda. Iya itu lah. Itu jadi ceritanya. Gua... Ini... Buset masih... Ini gua cuma nyentuh. Daratan awal. Kayak tip of the iceberg. Iya lu kalo gua jelasin ke dalam-dalamnya. Aduh... Tato baru. Aduh udah jam segini lagi. Itu kan jam lu situ. Oh iya jam lu di kanan hari ini. Iya udah dikit lagi dikit lagi. Apa lagi yang lu mau tau udah semuanya gua omongin. Ya katanya masih banyak. Iya itu showbiz aja. Jadi gua bilang semuanya udah gua... Tapi intinya ya... Ya emang lu minta maaf. Engga. Gua sebagai kata. Engga. Gua gak minta maaf. Terus? Ya apa? Lu mau gua ngapain? Contoh. Contoh. Saya minta maaf. Emang apa yang terjadi? Kan udah kejadian juga. Iya kan kalo salah. Eh? Salah gak? Engga tau menurut netizen gimana. Engga engga. Lu lupa lu. Gua tadi udah minta maaf anjing. Oh iya iya iya. Udah gua udah minta maaf. Soal kalo gua kurang profesional. Gua bilang minta maaf soal kabupaten. Gua minta maaf soal anak babi. Sama gak? Gua minta maaf. Sama gua minta maaf. Buat orang-orang yang gak nyampe bercandaannya ke gue. Kalian. Eh? Kok bercandaan dia ke gue? Gua gak nyampe. Bercandaan lu ke dia. Ke mereka. Iya. Gua minta maaf itu juga. Maksudnya. Kayak mungkin dia lawakan gua. Lu gak nyampe karena ya. Engga gitu. Yang gitu nyolot. Itu nyolot. Engga itu nyolot. Maksudnya yang kayak. Beneran gua minta maaf kalo mungkin cara bercanda gua berbeda daripada umumnya. Mungkin yang. Bukan tongkrongan lu aja. Tongkrongan lu gak asik kan. Karena tongkrongan kami. Bukan tongkrongan biasa. 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 Kayaknya bukan gitu dah. Tongkrongan kami bukan tongkrongan. Sempurna. Sempurna. Gatau. Ya itu. Jadi gua udah minta maaf. Dan semua masalah udah clear. Jadi tolong. Terang setuju. Deni Sumargo. Deni Kuusir. Stop. Stop. Stop ngajak-ngajak. Klarifikasi-klarifikasi. Buat AdSense. Tau. AdSense mending disini. Buat views. Mending disini. Iya. Karena disini butuh juga sponsor. Betul. Masih aja nge-miss anjing kita ya. Udah blunder masih nge-miss. Ya gitu. Pokoknya intinya udah lewat. Biarkan itu berlalu. Gua sama sekali gak menjelekan pihak siapapun. Cuman. Menurut gua. Gak. 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 Karena kasian kak. Gua tuh ngeliat gak seneng loh. Maksudnya. Gua tuh ngeliat dia disalahin tuh gua gak seneng. Ngeliat itu viral tuh gua gak seneng. Karena viralnya negatif gitu loh. Tapi. Ngerti-ngerti. Namanya juga Indonesia. Apalagi yang viral kalo bukan negatif. Uuuuh. Itu satir namanya ya. Buat yang gak tau. Buat yang gak tau. Itu contoh. Ini. Eh anjing banget loh. Iya jangan kayak gitu. Siapa yang peduli tentang kemenangan-kemenangan. Yang diraih oleh anak-anak Indonesia di luar sana. Iya. Masa masyarakat peduli. Makanya pada pindah semua ke negara. Contoh. 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 Masa harus diajarin si satir aja. Gila. Gila. Nah lanjut. Tapi menurut gua. Ya ini udah clear lah ya. Udah clear banget. Dan. Next time. Ehm. Kalo kata gua. Mungkin ketika kalian tau bahwa. Talent kalian. Masih muda. Atau masih kurang terlatih cara. Menjawabnya dan segala macemnya. Ditemenin aja. Hmm. Kalo lagi syuting. Gerti-gerti. Untuk manajer Keisha Lefronka ya. Kalo dateng. Ke Follix. Di dalam ruangan aja. Bang jangan ngerokok. Ya. Jadi blunder kan. Oh emang. Udah itu. Ya itu ya. Terus buat. Orang labelnya juga jangan cengengesan. Kalo Keisha Lefronkanya jawabnya udah ketakutan. Di stopin aja gak apa-apa. Malah ketawa-ketawa. Blunder. Kalian juga kan yang bingung. Makanya di stopin. Voice note udah nyala. Oke. Kan ini juga upload ke Youtube. Gak. Itu bener. Gua gak rasa kasian sih. Gua kalo punya tim kayak gitu. Gua bakal marah banget sih sama tim gua. Lu kenapa gak berhentiin gua tengah-tengah. Lu kenapa gak bilang kalo ini. Gitu pasti lah. Iya. Harusnya ini gak boleh. Harusnya ini gak boleh. Kan image-nya juga ujung-ujungnya. Kalo lu kan image-nya sebagai Marlowe. Iya. Dia kan image-nya sebagai Keisha. Makanya. Dan dia masuk sebagai penyanyi bang. Iya. Bukan pelawak. Bukan apa yang bisa lu lepas suka-suka die. Dan masih anak 20 tahun. Tau yang minta maaf pertama kali ketika dia blunder? Siapa? Nyokapnya. Timnya mana? Itu pertanyaan gua. Kenapa nyokapnya? Kan yang nemenin bukan nyokapnya. Itu pertanyaan gua. Kenapa tante ikut serta? Tante kan gak salah. Meskipun ini anak-tante. Tapi kan secara profesional. Iya. Itu kan pekerjaan. Iya. Jadi harusnya yang kayak. Yang minta maaf. Gua jadi nyokapnya sih. Gua marah sih. Gua marah banget pasti. Kalo gua sih gua ganti semuanya. Iya itu gua juga ngomongnya gitu lagi. Maksudnya iya. Tapi make sense kan? Make sense lah. Ini kayak. Ini anak gua gua percayain sama lu padat. Terus kayak gini. Ngerti kak? Iya. Itu sedikit insight aja tante. Gabut. Gaji buta. Wow. Tante kakak saya ngomong. Timnya kan gabut. Gak tapi gua juga minta maaf. Gua mau minta maaf kayak nyokapnya Keisha juga sih. Dan gua gak ada masalah sama sekali sama mereka. Iya. Sama Keisha juga udah gak ada lagi. Sama ini. Apa? SJW-SJW yang ngerasa paling benar ada masalah semua. Jadi sini. Oh lu ada masalah ya? Ayo hujat hujat. Gua gak takut. Iya. Gua gak takut kalo gua gak salah. Oh iya benar. Benar. Orang gak salah tuh gak harus takut. Iya benar. Apalagi tentang bercanda. Bercanda tuh gak ada ininya menurut gua ya. Apa namanya? Guideline. Itu iya. Dan gak ada batasnya. Lu bisa ngomongin ada yang namanya dark jokes. Itu buat orang-orang tertentu juga kan. Betul. Gak semua orang bisa ngambil. Betul. Ada yang bilang satir gak semua orang bisa ngerti. Ngerti. Ada yang bercanda-bercanda dan cetek. Orang-orang yang IQ tinggi. Gak ngerti juga. Menurut gua ya. Yang kayak menurut gua. Tuh dia ketawa. Itu cetek banget kan. Kayak orang-orang nonton. Apaan kenapa dia? Terus dia ketawa nih. Cetek IQ-IQ kayak dia tuh ada. Ngejelasan. Cuman lu yang ketawa. Lu ngejelas. Contoh. Contoh. Kayak gitu tuh. Kampung lu. Jadi maksud gua. Kampung lu. Nah. Iya lanjut lo. Iya. Dan yaudah. Mantap. Sukses selalu ya kalian semua. Sukses selalu ya. Kalian semua. See you on top. Jadi itu sepintas soal yang blunder kemaren. Pala lu sepintas udah 40 menit nih anjing. Belum ada apa-apanya lagi dengan cerita-cerita yang. Dari awal sampe akhir tuh lu kalo tau. Lu cerita lu. Kepo ya guys ya. Engga. Engga kalo tau gua yang salah. Pastinya. Pastinya. Gua akan lebih baik. Tapi ya ceritain aja biar orang-orang bisa ngehujat lu lah. Masa ya? Gua di jebak lagi. Masa ya? Aku di jebak. Engga udah gitu doang jadi. Mau seru banget gosip. Engga ini gak seru ini. Nih gua tuh paling suka ya. Gosip ketika bukan gua yang kena gosipnya. Tapi sekeliling gua yang kena gosipnya. Dan gua pengen tau. Orang pertama. Itu. Bukan untuk mengayomi. Untuk mendukung. Tapi untuk nyeban ke yang lain. Hahaha. Emang tai ini orang. Ya udah lah. Yang lalu biarlah berlalu. Jadi pembelajaran buat gua juga ini. Kedepannya. Tapi maksudnya nextnya. Ketika gantian timnya Keisha ngajak lu podcast. Ehm. Lu mau gak? Engga lah. Dia di narasumber. Ngapain? Ya ditanyain kayak. Ya mungkin. Siapa yang nanyain gua? Keisha. Engga Keisha nya. Hah? Diganti. Dia kan penyanyi. Tukaan. Dia mau nanya apa? Dia kan nyanyi. Bukan host. Iya tukaan mau gak? Kalau misalnya suatu ketika nih. Engga. Marlo Keisha sebagai host mau ngajak Marlo sebagai narasumber. Engga lah. Kenapa? Karena lu penyanyi. Lu punya basic apa soal jurnalist. Ya lu siapa? Seleb gam? Host. Seleb gam? Host. Di? Host. Lu seleb gam? Iya. Tapi jadi host. Itu kan. Nah makanya diajak. Dia juga jadi host waktu itu. Nantinya. Engga nyambung. Nyambungin. Gak bisa. Lah kan lu nanya ke gua kan. Ya mau gak? Engga gua udah bilang enggak enggak perlu nempat kali. Kenapa? Karena gak mau lu kan penyanyi. Tapi di mata gue lu penyanyi. Di mata dia lu seleb gam? Ya udah. Gue gak mau seleb gam yang menolak. Ini orang nyantinya lho. Nyanyi 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 nyanyi. Nyomnya nyaw, nyomnya nyaw. Anjing. Kan pemisalan. Engga mau. Misalnya misalnya gua gak mau. Udah gak mau. Kalau misalnya hostnya Marion Jola. Engga mau juga. Pevita. Udah Oh dia pernah jadi host Oh dia ngomongin host ya Gue kira siapa yang pernah kerumah Nggak Kerumahnya masing-masing belum kelar Kalau ngomongnya di cut-cut Cut upload Ya kalau gak nyampe gak apa-apa Kalau misalnya Kata gue Akbari diem sih Enggak Gue emosi banget sama Akbari Dan gue gak takut buat dropping fucking names Jadi ketika itu lagi hits Dia tiba-tiba kayak Ini loh apa Pahlawan kesiangan gitu bang Nih ya waktu itu kayak saya lagi Iya dia lagi dihujat soal yang kayak Attitudenya soal apanya soal jawabannya Tiba bak Akbari ngepost Dia tuh kalau angkat kaki artinya lagi PMS Udah deh gak usah langsung ngejudge kayak gitu Nonton dulu fullnya Di itu dia Iya iyalah kan punya gue di tag down Lah nyari traffic si orang Terus gue yang kayak Terus gue belum komen apa-apa Gue bacain komennya Bang Lu kan gak diajak Gue like Gue like Terus udah kan itu lewat mulu masalahnya Ampe akhirnya gue reply Ada cuman gue meme yang gue ngeliatin kayak gitu Terus gue cuman oh gitu Nah kedua Lu simpen meme yang banyak ya Banyak yang muka gue semua Kedua menurut gue Enggak itu satu ya Yang kedua tuh Lu siapa? Lu siapa? Salah satu host juga Iya kan Maksudnya lu mau Oh jadi gitu boleh kita samain semua case Misalkan dia ngomong Dia tuh udah izin sama gue waktu itu Tapi dia gak izin apa-apa ke gue Nih misalkan gini Tiba-tiba lu lagi kewawancara gue Iya Coba wawancara Lu apa kabar lu Eh sorry gue kalau panik gue fuck you Contoh kayak gitu ya Misalkan Oh lu mengerti sekarang Besok gue ke Deddy Cobuser Iya marlo Terus gue diem Lah kenapa lu? Iya kan Terus kayak lu Jadi bilang Eh dia tuh kalau fuck you Artinya lagi panik Make sense gak? Ya lu kalau melakukan sesuatu hal Yang udah dilakukan Tapi kan gak semua orang tau Emang dia naik kaki di acara lu Iya naik Naikin kaki Berarti dia lagi PMS Enggak dia lagi naik daun Naikin kaki naik daun Enggak mungkin dia lagi naik kaki Karena dia menginjak gue Anjay Anjay Enggak itu sorry Sorry banget Sorry banget Enggak bicara Berarti akal ini judul bicaranya ya? Mungkin di hire kali ya Atau kayak Ih 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 Hits viral Gue belum pernah sih Coba ah gitu mungkin Gue no comment Mungkin Gue sih komen Fuck you Fuck you anjing Gue gak takut lagi Lo gak usah nimbrung-nimbrung Di hidup gue lagi Pengen banget Nggak tayinya itu endingnya gitu Dia ngomong Apa? Makanya Nonton fullnya Kan Follix udah takedown Gue mikir Nonton fullnya Anjing video lu dong Otomoci ya Tapi gue kayak Ah tayi banget Tapi abis itu besoknya langsung di takedown Kayaknya gak kuat mentalnya sih Iya sih Gitu makanya lu harus bertanggung jawab Atas apa yang lu omongin Dan lu pebuah Iya makanya gue gitu sih Jadi kalau kayak gak cukup mental buat tanggung jawab Mending diem Kata gue ini main Instagram aja Gak usah ngasih itu Twitter Eh Eh tolong dengerin ya Ah sama ini Focus siaran Focus siaran Dia penyiarkan ya? Bukan Oh bukan? Bukan bukan Penyiar gue Lu Bukan bukan Kata orang-orang dia Oh dia punya podcast juga Oh never heard of it Lanjut Kemarin ada dia di potfest? Hah? Enggak kan? Enggak ada Tau kenapa? Kenapa? Ya itu Tapi ada sempur nendang Karena apa? Karena ya itu Udah Ya udah lah Ini nanti kita headline Lu pernah-peran nangis Nanti di screenshot Kita bilang Klarifikasi Marlo NX Talk Eh berapa-berapa gini loh Jangan nanya Udah Ya Ini bakal booming Ini bakal booming Tapi untuk memperjelas Sebelum kita letuh Satu Saya udah gak ada masalah Sama sekali sama Kecerai Fronka Masih ada masalah sedikit Sama Akbari Kedua Bukan sedikit sih Kedua Gue mengakui kesalahan Apa yang gue lakukan Di pada Pada saat itu Pada Podcast Vineyard Sama Kecerai Fronka Gue mengakui kesalahan Bahwa Kurang profesional Kurang menanggapi Secara Cool-headed mungkin Cara ngomongnya Ketiga Minta maaf Kalau misalkan Bercandanya Menyindir Beberapa orang Oknum Ataupun organisasi Ataupun wilayah Nggak ormas Gue gak nyindir ormas Wilayah gitu Emang kita kan mainnya Per ini kan Kapita Kapita gitu kan Jadi kayak Sorry banget Emang kalau Saya terbiasa Melihat MRT Setiap harinya Jadi Apa hubungannya anjing Jakarta sentrik Oh Nggak Serius gue lagi minta maaf Jangan-jangan bercanda dulu Ya lu yang bercanda Sorry-sorry Intrusive thoughts gue Kadang-kadang tuh menang Yang harusnya gak keluar ke orang Tuh keluar Kita tadi dengar anjing Iya itu Terus Minta maaf ke mamanya Minta maaf ke mamanya Kesha Leveronka juga Kalau saya Menyebut sesuatu hal Yang mungkin Menyakitkan Hati Tante Om dan keluarga Dan anak Dari Tante Kesha aja sih Iya kan gue lagi ngomongnya Terus Terus Minta maaf ke Follix Gue gak punya Minta maaf ke Follix Anjing gara-gara gue Traffic lo tinggi Follix Minta maaf ke Adip Noya Kenapa dia Nggak ngapa-ngapain Dia lagi nanem di bontang Bener Bener lagi Bener lagi Ada foto dia lagi nanem Di bontang Bener Bener Anjing banget Bener Bangsat Jadi Aduh Kikendi Kikendi Terus kericuhan sedang terjadi Ibu tuh udah yang kayak Kamu gimana Kamu gak apa-apa Bapak gue ngirin foto Lagi nanem di bontang Mana yang fotonya Gak fotonya Mana sih lo Bukan-bukan Yang kemarin Yang kemarin Ya jadi itu Jadi gue gak minta maaf ke keluarga gue Karena kayaknya gak ada yang dirugikan Bapak gue seneng-seneng aja Jalan-jalan Kemana Batam ya Ini kasih-lihat Kikendi nanem Lagi nanem di bontang Bapak gue jadi Seneng-seneng aja Cuman yaudahlah Ini jadi pembelajaran Untuk gue Ini Tatonya liat Kikendi nanem di bontang Kikendi nanem di bontang Botak Botak Jadi menurut gue Ini bisa diambil Menjadi pelajaran aja Bahwa Oh gak semua orang itu Bisa menerima Apa yang kita pikirkan Atau ucapan kita Jadi lebih berhati-hati Kedepannya Ini buat host-host lainnya Yang belum blunder Sama lu Eh lu hati-hati Makanya gue bilang Dan apalagi yang deket-deket Orang suka blunder Lebih berhati-hati Dan harus tahu Sebenarnya target marketnya siapa Target audiensnya itu siapa Supaya gak menyakitkan Yang bukan target audiensnya Dengacak lah Ya kan target audiens gue udah normal Cuman Yang nonton ya Yang nonton aja Tiba-tiba Ih yang gak pernah nonton Volix Tiba-tiba nonton Volix Gitu loh Tapi lu Kan Kayaknya ada fans fanatiknya Ada Lu ada gak? Ada Ada Marlonte Itu garis keras Itu Ngehujat lu juga berarti Enggak dong Enggak dong Oh enggak ya Mereka gak bela gue Buta bela gitu Oh iya Mau dia salah Mau dia bener Tai lu Marlonte tuh kayak gitu Di twitter udah paling depan Gitu anjing Orang terifat ngomong loh Menurut gue Setelah ini udah reda Kita bikin sekte yuk Ya terifat tuh sampe takut Buka twitter Karena dia bilang Fans-fans lu mengerikan sekali Tapi iya sih Fansnya Marlo Enggak Bukan mengerikan Mereka tuh Mengerti Ganteng juga kagak Nah itu yang Nah yuk diem lu Makanya mengerti kan Iya mengerti Karena yang kayak Oke semuanya udah dipahami Jadi mereka berani membela Orang tuh takut ketika mereka tuh Bingung Ya Tapi kan kita semua bingung Nanti kalau gak bingung tuh Waktu di surga Kali tae Ya itu Jadi menurut gue Pembelajaran aja buat kita semua Dan kalian Buat lu Enggak kita semua Supaya lu Lu gak cepet menilai juga Dari satu sisi Bahwa kalau ada potongan apapun Next timenya Taritau dulu Ini ngomongin apa Kenapa dia ngomongin gini Apa sebabnya Siapa yang nyebabinnya Dan harus liat fullnya aja sih You gotta see the bigger picture aja sih Menurut gue sih kayak gitu ya Tapi twitter seru sih Terima kasih ya twitter ya Iya tapi Menyenangkan Lu bayangin Seneng dong Ini ada cerita ada cerita Sedikit ya sedikit ya bu Seneng dong Ada cerita lucu banget Jadi kemarin gue Ada dua cerita Tapi ini hari yang sama Oke Enggak hari yang beda Ah Gue mau beli mesin cuci Iya Ke Electronic City Oke Dateng Udah udah milih-milih mesin cuci dan segala macem Udah check out Terus kayak Iya kak buat pendataan dan pembayaran ya Udah gue duduk gitu kan Terus nama kamar lo Iya betul Yang viral Terus lu bilang kayak Iya betul Mbak Mbak Electronic City Bang Terus abis itu Yang gue pikir semua orang Gak ada yang tau Kan gue kini dikasir kan Iya mbak betul Tau aja mbaknya gitu kan Iya kak dimana-mana Udah dibikin Gue mau turun ke bawah Semuanya bang Makasih ya kamar lo Makasih ya kamar lo Gue udah viral Di Electronic City Muka gue ngutur dimana sapamnya Makasih kamar lo dateng lagi Aduh pak Pak kok lo tau gue pak Udah Aduh Kemarin di Widowfest Gue tuh parkir mobil di Plaza Senayan Terus gue harus jalan Karena GBK Lewat yang Arkadia itu kan Iya Terus biasanya di Arkadia Itu ada taksi-taksi pada ngetem Iya Nah taksi-taksi ngetem Biasa ada disini Buat Google Maps kan Nah gue kan lewatin Jendalanya Waktu gue lewat Muka gue Iya dia lagi liat Di TikTok itu careless atau apa Dia lagi Iya Ada gue lagi Dia gini-gini Terus gue sempet nengok Terus yang kayak Malu banget anjing Bang Ampe Supir Bluebird nontoninnya gue Gak maksudnya itu awkward banget Jadi gue udah fokus Jalan ke Widowfest Tiba-tiba terang tuh Tiba terang nih Di mobiles gue liat Muka gue Terus Supirnya gini Terus gue kayak Iya Kalo disambung gitu Lala 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 nih orang Lala nih orang Terus gue kayak Tapi Tapi karena dia gak tau Kayak Apa dulu ya Biar bisa foto Apa enggak nih Gue lari Gak lari Agak cepet gitu Jalan Jadi kayak Jalan cepet gitu Anjing aneh banget Jadi aneh banget sih Menurut gue Gue gak pernah sih Sember hidup kayak gitu Atas nama kamar lo Gue udah siap Reddy Ernesto Yang viral Nama belakang gue sekarang Yang viral Marno yang viral Marno yang viral Iya Dua minggu sampai sebulan lah Iya gak apa-apa lah Ini gak lah lucu lah Udah semuanya Jangan terlalu bawa serius Capek Iya Hidup itu udah susah Jadi jangan terlalu bawa serius Udah lah ini kejadian sekali Ya udah Sekalikah Enggak lah Yaudah yuk Yuk Saatnya kita udah Terima kasih Kalo misalnya Udah ya ini Ini gak ada jauh Gak ada perangan lagi Gak ada Sorry but ini kita selingan Sebenernya udah ada nih Ya Pembahasan Iya lagi kita mau bahas Cuma Middle life crisis Kapan lagi kan Aji mumpung Ya ampun semoga Viewsnya 1M Terus kita AdSense nya kita taro Di setiap 2 menit Terus kita kelar ini Terus banyak endorsement dateng Terus pensiun dini Jadi penyanyi Itu 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 Kenapa kan gue Sakas 008 Sarah sanjing Dadah Terima kasih Bye 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 Terima kasih.